Boleh gak sih orang dewasa berhayal dan merasa dirinya superhero seperti di komik atau di film? Dulu dan bahkan mungkin sampai sekarang masih banyak yang menganggap bahwa berimajinasi dan berpura-pura sebagai seorang superhero di komik atau di film itu hal yang kekanakan dan tidak sepatutnya masih dilakukan orang dewasa. Tapi kamu tau gak sih, hal ini sebenarnya ada manfaatnya secara psikologis. Ada sebuah istilah yang mungkin kamu belum pernah dengar sebelumnya. Namanya Batman Effect. Batman Effect ini adalah menciptakan sebuah bentuk alter ego tanpa membuat seseorang menjadi split personality. Perbedaannya adalah dalam split personality kita tidak akan mengenal satu kepribadian dengan kepribadian lainnya. Dalam melakukan Batman Effect kita masih bisa mengenal satu sama lain. Batman masih mengenal dirinya ketika dia menjadi Bruce Wayne. Dan Bruce Wayne tau bahwa ketika malam tiba, Batman akan mengendap-ngendap di dalam kota menjalankan tugasnya untuk memberantas kejahatan. Teori Batman Effect ini mungkin lebih tepat apabila diistilahkan dengan alter ego. Dimana dalam diri manusia terdapat dua ego yang berbeda. Teknik ini sangat baik untuk digunakan oleh orang yang memiliki tekanan pekerjaan yang berat. Contohnya mungkin seperti selebriti besar. Artis yang memiliki jutaan fans dan panggungnya ditonton ratusan ribu orang tentu membutuhkan suatu sikap tertentu untuk menjaga dirinya dari tuntutan pekerjaan. Dan keharusan bersikap dari banyak orang. Ketika di panggung atau di hadapan kamera, mereka akan merasa seperti Batman dan menjalankan tugasnya menghibur semua penggemarnya. Akan tetapi ketika di rumah, mereka akan menjadi manusia biasa dengan keluarganya. Bagaimanapun juga, Batman Effect masih bisa dianggap sebagai jalan yang bermanfaat bagi orang-orang tertentu untuk melakukan pekerjaan berat atau hal-hal yang ingin dipisahkan antara satu ego dengan ego lainnya. Kalau kamu sendiri punya cara tertentu gak untuk menghadapi tekanan besar? Terima kasih telah menonton!